Halo, para lilike singganteng yang sungguh sangat memesona anaknya Jung Tira hadir lagi ya Hari milik saya mau menampilkan dua materi Pertama, materi obat alami untuk batuk ya Karena kan sekarang sudah mulai hujan, grini Sebentar lagi tuh bakal ada yang batuk, pilek, batuk, pilek Terus kedua, saya akan menampilkan apa namanya Tadi pagi saya beli sarapan pecel Itu pecel lilik, 14 ribu, segini, muntuk, banyak banget Kayaknya itu, pecel teramurah di Mbatam Yang pun, otw catu saja ya Cus Langsung catu lilik ya, biar makan cepetan Obat batuk pertama yang biasa saya pakai zaman kecil sampai sekarang adalah ini Kencur, selain bisa membuat suara merdu Dimana suaranya si sapi yang tadinya cempreng, kayak kaleng, kayak tikus, kejepit lawang Langsung bisa merdu kayak rumah irama Gimana caranya sapi? Langsung saja kencur seger dikupas Kemudian diemplok Mandan besar ini lagi kencur Begitu saja ya Mungkin banyak orang yang bakal menggirik-menggirik Terutama yang generasi-generasi muda Waduh, rasanya itu kan betir Anu, kedes Orang enak Yang namanya kencur mentah ya Rasanya begitu ya Tapi kalau untuk orang-orang yang tinggal di daerah Jawa Barat Mungkin lebih Lebih bisa menerima Karena kan Kayak karedok itu Menggunakan kencur mentah Diulek Dengan cape-capean Dengan lain-lainnya Itu Enak sih kalau saya tak Nggak ada rasa apa-apa Seger Terus nanti tenggorokannya rasanya Long Ya Sebentar lagi suara saya merdu Kayak Roma Irama Metunggungunya bentar dulu ya Cek 1, 2 Ani Semen dan kurang Kurang setengah sendok Kayak nilip panggil nilip Udah Kita lanjut ke 2 Bahan alami apa yang saya gunakan Untuk watuk jaman burba dulu Kayak anukalaya Cush Selanjutnya Kita disini punya Jeruk nipis ya Itu jeruknya diapakan Sapi Jeruknya Lik Langsung saja Kita belah Kalau saya belah si Apa ini Lik Miring begini ya Katanya nanti akan menghasilkan Air lebih banyak Kalau orang-orang kan Biasanya Modelnya begini Terus ditugel Bagian tengah Kalau saya Serong begini ya Kemudian Lik Kita ambil sunduk Tusuk sate ya Kita sunduk saja begini Nah Kalau zaman dulu Saya gak menggunakan sunduk sate Tapi menggunakan Itu Tusuk kondene biung tirah Yang dari kawat Dan Selajennya Kita ambil Kapur sirih Aduh Kok pakai kapur sirih Iya Zaman dulu saya Begini ya Kalau Lik Mau protes Protes ke biung tirah Sana Terus ini Dioser-oserkan Ke permukaan Si jeruknya Kalau mau protes Ke biung tirah saja Itu bahaya Sapi Nyatanya saya Sampai sekarang Masih hidup Tetangga-tetangga Saya juga caranya Begini Lik Kalau batuk Kemudian Kita ke depan kompor Kalau gak Liknya gunakan Lilin Boleh gunakan Sentir juga Seterah Gunakan api Lilin Terus ini Dibakar saja Nanti dia akan Perupus Perupus Begitu Itu sampai kapan Sapi ya sampai Perupus Perupus tadi Tuh kan Lik Mengeluarkan Apa sih itu Istilahnya ya Tuh ya Kayak kebrongot Tuh Mulai keluar airnya Kelihatan gak Mengeluarkan air Tuh Ceruknya ya Tuh Tuh Dari dekat Kelihatan Eh bentar Saya fokuskan Nah Tuh Mulai mengeluarkan air Ya Tuh Makin banyak airnya Keluar Lik Tuh Ya Tunggu sebentar Maning lah Nanggung Saya lagi senang Mengingat Manu Zaman purba dulu Kalau ini Sudah mengeluarkan Aroma khas Dari jeruknya terbakar Lik Langsung matikan Terus kita Ambil sendok Kemudian Lik Ini kita peres ya Tapi ini masih Mandan panas Tunggu bentar Tuh Kelihatan gak air Panas sekali Nanggung sendok Nanggung sendok Ini ditekan Pakai sendok Pelan-pelan ya Biar si Kosongannya itu Gak masuk Ini Lik Kalau zaman saya Kecil dulu Ya malah Sampai beberapa Bulan lalu Saya Sering minum Ini beginian Kalau lagi batuk Apalagi kalau batuk Emang gerak yang Begitu Terus 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 ini saya Olesi lagi Dengan Ini Apa Sengane Njek Ya Kapur sirih Terus Ininya Ditempelkan di sini Itu Ini kalau Leliknya Pusing Biasanya kan Watuk itu Ditambah dengan Pusing Mantan-mantan Demam Tempelkan Di sini Kalau Leliknya Kalau Leliknya 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 Panas Ini Biasanya Nempel Tapi Berhubung Saya Panas Tangga Mometah Jadi Nggak Nempel Saya Yakin Mbak Yang Mirsani Video ini Zaman dulu Pasti pernah Nempelkan Jeruk Di sini Ini Untuk Sakit Kepala Sebenarnya Mudah-mudah Saja Obat Obat Zaman Dulu Nggak Ribet Kayak Sekarang Dan Ini Ini Merupakan Cara Yang Paling Mahal Dalam Mengobati Batuk Secara Alami Saya Menggunakan Buah Pir Dan Ini Sangat Banyak Berlalu Lalang Videonya Di TikTok Ya Cuman Saya Nggak Akan Menggunakan Cara Yang Di TikTok Kalau Di TikTok Ini Kan Ceritanya Dikukus Ya Buah Pir Terus Kemudian Dikerok Terus Dimakan Itu Kerokan Daging Si Pir Kalau Saya Nggak Akan Menggunakan Cara Itu Saya Akan Menggunakan Cara Yang Berbeda Terus Ini Akan Saya Belah Belah Saja Terus Kemudian Bagian Tengahnya Dibuang Nah Buangi Saja Bagian Tengahnya Terus Terus Selanjutnya Lik Kita Ambil Air Sekitar Satu Gelas Lebih Sedikit Kemudian Kedalam Panci Saya Masukkan Kayu Manis Mak Kecemplung Jai Lik Jainya Ini Akan Saya Keprek Dulu Ya Ini Cemplungkan Maning Terus Selanjutnya Lik Ini Buah Pir Sudah Saya Cuci Maning Sekarang Saya Menyiapkan Buah Pir Terus Ini Cengkeh Cengkeh Disuntuk Suntukkan Disini Saja Kenapa Disuntuk Suntukkan Biar Gampang Saja Nanti Pas Apa Minumannya Udah Jadi Tinggal Ngambil Semuanya Ya Cemplungkan Ini Kalau Di Kampung Susah Gak Ya Lik Ya Mencari Bahan Bahannya Kalau Di Mbatam Malah Gampang Mencari Bahannya Karena Di Mbatam Itu Orang Menggunakan Kayu Manis Terus Cengkeh Itu Udah Biasa Banget Untuk Memasak Untuk Sayur Menyayur Sop Mengesop Gitu Udah Biasa Tapi Kalau Di tempat Biung Dirah Cengkeh Si Sekarang Gak Ada Tapi Kalau Daun Cengkeh Pohon Cengkeh Banyak Itu Di Atas Rumah Ya Ini Tuncep Tuncepkan Saja Begini Mantan Banyak Saya Menggunakan Cengkeh Biar Apa Dadanya Rasanya Plong Ya Tuh Dah Cemplungkan Sekarang Ini Kita Guduk Saja Pertama Lik Gunakan Api Yang Besar Dulu Sampai Mendidih Setelah Mendidih Kita Kecilkan Apinya Menggunakan Api Lilin Ya Cus Sudah Mendidih Langsung Kecilkan Apinya Ini Kita Mangsak Sekitar 10 Menitan Kenapa Sekitar 10 Menitan Ya Kalau Mau Lebih Juga Bagus Tapi Minimal 10 Menitan Supaya Si Apanya Ya Minyak Cengkehnya Keluar Terus Ininya Jahenya Kayu Manisnya Terus Buahnya Ini Juga Mengeluarkan Sari-sarinya Juga Ya Nah Lik Sambil Menunggu Itunya Mateng Ya Sekarang Saya Mau Menyuntekan Oh Pakai Telur Juga Pecelnya 14 Ribu Lik Cuma Lik Tuh Ya Biuh Oh Yalah Akeram Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel ini rasanya benar-benar pecel jawa yang jualan orang cilacap ini kangkung kacang panjang toge ada sedikit bayam banyak sayuran dan sayuran dimbatam sekarang itu lagi mahal, bukan murah jadi ini kalau dengan 14 ribu plus lontong plus telur murah yang alehim gambreng dan kelebihan pecel ini, kita itu bisa request apa namanya, bumbunya ya dia itu bukan kayak di jawa yang bumbunya udah jadi, tapi ini begitu ada orang order, dia baru mulai bumbu, jadi ini kalau liliknya suka yang pedas, gak suka menggunakan ini gak menggunakan itu, bisa request selain menjual pecelik si saudara kita yang dari cilacap ini juga menjual nasi kuning mie ayam gorengan ya dan gorengannya sahwa-sahwa, gede banget seribuan mie ayamnya sekali makan juga gak bakal habis itu harganya ya sama belasan ribu ya 12-13 ribu begitu nasi kuningnya sama aja kalau saya beli nasi kuning itu satu bungkus gak bisa dimakan sekali pasti minimal 2 kali kadang sampai 3 kali saking murah ya bagi orang batang yang saya pengen beli syarapannya ini silahkan tuh datang ke komplek batara raya ya batara raya itu masuknya dari seberang gerbang dotamana jadi kalau ada di daerah taman raya cikicu cari aja perumahan dotamana batara raya itu nanti ada kelihatan dari gerbang batara kok paling jarak sekitar 50-60 meter udah kelihatan kiri jalan ya kenyang asli kenyang itu belum minum itu lagi aja ini dia hasil akhir dari perebusan buah pir ini aromanya wangi banget tapi saya yakin ini rasanya gak ada manis-manisnya ya semisal liliknya mau manis silahkan tambahkan madu ataupun gula batu kalau saya akan begini saja dan untuk sementara karena saya akan minum separuh saja dulu lah ya aromanya wangi gak ada rasa maksudnya manis atau asin tapi pedes saya dari jahe sama cengkeh terasa banget enak sih kalau saya dan saya makin enak bernapasnya yaudah anaknya sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan ya salam semoga video hari ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya oke Terima kasih telah menonton!